Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV Apa kabarnya di akhir pekan ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota Edisi Minggu 1 Agustus 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap Poskota di edisi kali ini Di antaranya, warga Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten memiliki cara unik menghindari diri terpapar dari COVID-19 Mereka berbondong-bondong mengikuti pelatihan pernafasan dan teknik bera diri merpati putih Tidak aja menghindari latihan pernafasan ini digadang-gadang bisa mempercepat warga agar untuk bisa sembuh dari COVID-19 Koordinator latihan Nanang menyebut latihan pernafasan ini bagus untuk penyembuhan pasien COVID-19 Menurutnya bukan hanya pernafasan saja yang menjadi penyembuh COVID-19 Akan tetapi dengan latihan yang dilakukan pagi hari warga juga dapat sekaligus berjemur Di samping itu, Nanang juga menyebut dalam latihan ini peserta diajarkan teknik ilmu tenaga dalam Untuk mendeteksi benda-benda meskipun dengan mata tertutup Berita selanjutnya, berita kriminal Dua pemuda patungan membeli sabu-sabu ditangkap Porres Serang, Banten Keduanya ditangkap di rumah salah satu tersangka dengan barang bukti satu paket sabu-sabu Selain itu, petugas mengamankan satu jaket yang digunakan menyimpan barang bukti sabu-sabu Menurut Kepala Satuan Reserse Narkoba, Ibtu Michael T. Tandayu mengatakan Kedua tersangka masih tinggal di satu kampung dan ditangkap pada saat akan menggunakan sabu-sabu Di samping rumah salah satu tersangka Dikatakan Michael, penangkapan kedua tersangka diawali adanya informasi masyarakat Bahwa tersangka kerap mengkonsumsi barang haram tersebut Berbekal dari informasi itu, tim Satres Narkoba Porres Serang yang dipimpin Ibda Sofwan Sofyan Dan langsung bergerak melakukan penyelidikan Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini Yaitu Sat Lantas Polres Tangerang Selatan Memblokir STNK sebuah mobil sedang mewah Yang kedapatan menghalangi ambulan saat melaju di wilayah Pamulang Tangerang Selatan Kasat Lantas Polres Tangerang Selatan AKP Diki Priambudi Sutaraman Menyampaikan pihaknya sudah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pemilik mobil sedan itu Diki menyebut pemilik mobil sedan itu berdomisili di wilayah Jakarta Pusat Namun dia mengaku saat didatangi petugas pemilik mobil tidak ada di tempat Namun Diki mengaku sudah mendapatkan nomor telepon dari pemilik mobil sedan itu Untuk itu dia akan mengirimkan surat undangan klarifikasi yang kedua kali Jika terbukti menghalangi mobil ambulan Maka pemilik kendaraan sedan tersebut akan dikenai sanksi pemblokiran STNK Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi akhir pekan ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dengan rubrikasi khas poskota di akhir pekan Seperti UMKM, komunitas, kuliner, plesir, dan style Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silahkan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat berakhir pekan Ingat pandemi COVID-19 masih terjadi, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!